Hai style lovers, aku Wida, owner dari TUTU. Jadi awalnya saya ngebangun TUTU itu di tahun 2020, tapi bisnis yang saya jalanin pada saat itu bukan clothing line, melainkan masker. Jadi di tahun 2020 itu, saya berpikir masker medis pada saat itu kan sangat-sangat langka. Jadi saya berpikir untuk menjual masker kain dengan motif-motif yang lucu. Itu awal mula saya membangun bisnis TUTU. Di tahun 2021, karena saya melihat pangsa pasar yang masker medis juga sudah mulai banyak, terus juga sedikit ada penurunan penjualan dari masker kain yang saya jual. Lalu dari usaha yang pertama itu masker, dan saya rebranding ulang TUTU, dan kita membuka atau kita membuat usaha baru, yaitu clothing line. Motivasi yang pertama adalah, karena saya membangun bisnis itu bukan hanya semata untuk mencari profit, tapi saya benar-benar, saya merasa saya ada dan saya menjiwai sekali setiap produk-produk yang saya buat. Karena saya nggak mau membuat satu produk itu hanya buat kayak ngikutin jaman, atau ngikutin. Pasti ada, kita ikut, kita research, kita develop barang kita, kita develop produk kita, mengikuti jaman. Tapi saya pengen satu baju yang dikeluarkan oleh TUTU itu bisa dipakai timeless umurnya. Jadi setiap orang sampai tahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu bisa tetap menggunakan TUTU. Itu motivasi saya untuk menjalankan satu bisnis. Harapan saya untuk TUTU itu saya pengen punya satu bisnis yang bisa sustain, dan juga kita punya berdampak besar untuk lingkungan dan masyarakat. Jadi bukan hanya, balik lagi, bukan hanya profit yang kita cari, tapi kita juga pengen punya. Tapi saya juga pengen berdampak untuk masyarakat luas, membantu perekonomian masyarakat, membantu lingkungan, dan saat ini kiat-kiat yang sudah kita lakukan adalah kita meminimalisir limbah kain yang sudah kita gunakan. Jadi setiap produksi atau waktu produksi itu selalu kita hitung kainnya, berapa banyak kain yang kita butuhkan, sehingga limbah yang dihasilkan pun tidak sebanyak itu. Jadi walaupun kita belum bisa eco-friendly 100% atau menggunakan kain-kain yang memang ramah lingkungan, tapi setidaknya kita sudah menjaga itu. Dan harapan saya ke depannya juga semoga bisnis ini bisa berdampak luas untuk semua masyarakat. Saat ini untuk style lovers yang ingin membeli produk kami, produk Tutu, kalian bisa dapatkan di e-commerce seperti Tokopedia dan juga Shopee dengan nama akun Shop at Tutu, dan juga follow Instagram kami di Shop at Tutu. Thank you. Terima kasih telah menonton!